Selamat pagi, saya Aditya Prabowo, selaku Technical Advisor dari PT Sinex Motorodata Indonesia. Saat ini saya ingin menunjukkan atau memberikan tutorial tentang CRITVM pada iXX vSphere 6.0. Oke, ya ini masukkan username yang Anda punya, password juga demikian. Oke, ini adalah tampilan dari vSphere Client yang saya punya, dan di sini terlihat ada satu host yang memiliki banyak VM. Oke, nah hari ini kita akan mencoba membuat VM dengan OS Windows Server 2012. Oke, pertama kita klik kanan. Oke, sebelum itu kita ingin mengetahui di host ini ada sebuah informasi, ada summary-nya. Jadi di host ini mempunyai dua datastore, datastore 1 dan datastore 2. Di sini juga kita bisa lihat capacity-nya. Oke, virtual machine-nya. Ini adalah semua VM yang ada pada host di IP 192.158.80.20. Ada, kita juga bisa lihat resource allocation-nya. Ada memory, total memory-nya, reserve capacity-nya, available capacity-nya. Di sini kita bisa lihat processor-nya berjalan dengan normal, storage, kemudian usernya, ada event dan ada permission. Nah, oke, sekarang kita langsung saja kita buat yang baru, kita klik kanan. Ini virtual machine, bisa secara shortcut control plus N, ataupun bisa dengan klik tombol ini juga. Klik virtual machine. Oke, kita pilih typical, jadi default, biasanya typical. Nah, kita namakan VM kita, kita namakan saja Windows Server 2016 R2. Oke, kita next. Nah, di sini ada pilihan, mau di mana disimpan untuk alokasi disk-nya. Mau di mana, kita pilih di datastore 2. Saya pilihnya di datastore 2. Terus Windows, kita pilih Windows-nya 2012. Langsung saja kita next. Nah, di sini ada pilihan, mau berapa banyak NIC yang akan terkonected. Kita default-nya satu, dan saya cuma memang butuhnya satu. Nah, di sini kita milih switch-nya ya. Kita pilih VM network, ininya default saja, kita next. Nah, di sini, untuk datastore 2, disk-nya tersedia atau available-nya itu ada 75,4GB. Saya untuk, saya menggunakan 40GB, berarti masih cukup. Dan di sini ada pilihan, tick-provision lag 0, tick-provision eager 0, atau tin-provision. Tin-provision. Jadi, tick-provision itu, dia akan memakan disk pada saat, jika digunakan saja. Untuk detail-nya, nanti bisa saya jelaskan. Oke, di sini ada list-nya, name-nya itu yang tadi saya namakan, host-nya localhost, data-store-nya data-store 2, guest OS-nya itu Windows Server 2012, eh, 2012. And AC-nya satu saja, VM network, ini team-provision, and list-nya 40GB. Kita bisa lihat, finish. Nah, udah, kita lihat, biasanya akan muncul, nah ini, ini adalah VM yang saya buat. Terus, kemudian, klik kanan lagi, kita power on. Setelah di power on, kita langsung open console. Kita open console saja. Nah, di sini dia meminta booting, oh, es booting ya. Nah, udah, kita masukin aja, kita klik ini, kita masukkan ISO image. Oke. Ini, terus, kita masukkan Windows Server 2012, R2 Data Center. Oke, setelah masuk, di sini ada tulisan operating system.netphone. Nah, biarkan saja, terus kita klik PM. Oke, sekitar ini, kita pilih send control, skater. Dia akan mereset kembali. Nah, dia mulai booting ISO yang tadi dipilih. Oke, di sini, ini udah, seperti biasanya ya, kita next aja. Install now. Nah, kita pilih yang plus GUI ya. Oke, next. Next. Pasti saja, tidak pasti kelihatan. Nah, kemudian proses installation akan berjalan. Ini seperti biasa, seperti kita install OS di physical ataupun virtual. Jadi, tidak ada bedanya. Ya, ini, kita skip aja ya. Ini untuk, dia bakal mengontrol start. Kita langsung reset semua aja. Selamat menikmati. Ya, kita tunggu booting dari Windows 2012. Ya, kita tunggu booting dari Windows 2012. Kita set password. Ya, sudah berhasil. Sudah berhasil. Ya, sudah berhasil. Jadi, sepertilah pembuatan VM pada ISAC PISPIR. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.